Itu dia kata kuncinya, semakin berhati-hati Ya kita di tengah-tengah gitu ya Ya subscriber juga gak jutaan Mungkin kalau jutaan juga kita diem-diem juga ya Nah yang breksik, orang-orang tersinggung ini Sengaja nonton kita, biar dirinya tersinggung Makanya Thanos sebenarnya gak terlalu parah sih menurut gue Ngilangin setengah itu, kalau yang bikinin ilang ormas-ormas Terus ada kita trending Nah kan orang-orang yang habis nonton Raffi Ahmad, Rubenov Terus nonton kita, marah-marahnya ke kita Apaan kok Youtube begini? Anda yang ngapain ya? Anda yang salah di Youtube Ada siapa kok? Nah ini salah satu Salah satu Kontroversial Kontroversial yang cukup banyak di request Jadi kan teman-teman kita Ya paling kayak Kemal Uus, Goffar Tapi bang lu Kalikan muslim dong sama Coki lu belum tuh Wah Lu panggil Akhirnya bisa lu datengin tuh go? Bisa gue datengin Nah karena Berapa dari DM Untuk bekerjasama Yang masih dalam tahap negosiasi Ngelip tuh gue DM Ngelip Yoi Pertamanya DM-nya topiknya apa dulu? Ada kolaborasi Kontroversial juga tuh? Iya, ngajak kolaborasi karena kita punya Verus Everybody Berlaku Kolaborasi bang Kata dia Nah itu masih rahasia tuh Kata-katanya apa Tapi Sun dengan M.L.E. Iya, Verus Everybody Verus Everybody Kenapa sih Lo berdua nih karakternya cukup Stand out dibanding yang lain Kenapa nih konsepnya apa? Awalnya lo bisa berbeda dari yang lain nih Dan berani Mungkin Yang berani dulu kali ya Kalau yang beda dari yang lain Itu belakangan aja Kenapa kita berani Awalnya karena memang kita sadar Masa depan kita Nggak ada yang Cerah Nggak cerah-cerah Maksudnya ya Nggak ada long term Nanti kita bakal sukses jadi pengusaha Iya Jadi kita nothing to lose gitu Jadi yaudahlah Itu mungkin Sesederhana itu Sesederhana itu aja gitu Orang bilang kan Berani karena benar Nggak juga sih Kita nggak merasa Kita paling benar Iya Cuma karena kita Kayak Kalau ada apa-apa Nggak terlalu banyak yang dipertaruhkan Betul Jadi ya Terus aja Iya karena kadang Kalau buat kita secara pribadi ya Semakin banyak lo punya tanggungan Entah itu secara finansial Atau Apapun itu Biasanya Yang tadinya lo speak up Lama-lama jadi agak Cooldown 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 Terus lama-lama jadi settle down Nah kita tuh Awalnya memang Tidak punya apa-apa yang Kita pertahankan Jadi kasarnya Matipun yang sedih Ya tidak ada Jadi lo berani Ya itu Membuat berani Dan Awalnya sih gitu Dianggap Apa tadi Kenapa beda Kenapa beda dari yang lain Mungkin Itu juga karena kita resah Resah dan berani Kalau yang lain Orang yang lain Mungkin gambaran kreator lain Juga resah Tapi mungkin tadi Ada pertimbangan Coki yang bilang Ada keluarga yang dipertaruhkan Ada karir yang dipertaruhkan Mungkin jadinya Nggak speak up Betul Kalau kita karena berani Dan Nothing to lose Dan juga Keresahnya memang Nggak tahan kita Kalau di luang Tapi keluarga Gimana keluarga Kalau dia sekarang Baru menikah Tapi kayaknya keluarga saya Sudah Punya suami Diburu Itu Jadi pada Kita berdua nih Terutama kalau ada sesuatu yang Menurut kita setidaknya Ada kurang benar Mau itu soal Entertain Soal Youtube Atau soal pemerintah sekalipun Kalau menurut kita Coki harus ngomongin nih Soal ini nih Ini terlepas dari benar atau tidak Ini opini kita dulu aja Kita nggak disclaimer Opini Berani karena benar Nggak Pokoknya Menurut kita setidaknya berdua Ini harus diomongin Harus ada yang mengkritik Soal ini Kita harus Vokal Berarti Vokal Calo Vokal Iya Karena mungkin Belum terlalu sukses kali Karena gue liat Karena biasanya Fenomenanya tuh Orang semakin sukses Biasanya semakin nggak vokal Kalau buat gue Berhati-hati Itu dia kata kunci Semakin berhati-hati Karena Jadi makin banyak Yang harus dia pertaruhkan Yang nggak apa-apa juga Nggak apa-apa juga It's okay Tapi maksud gue Karena kita juga Ya dibilang sukses juga Nggak juga Dibilang Ya kita di tengah-tengah Subscriber juga Nggak jutaan Mungkin kalau jutaan Kita diem-diem juga Baru gue ngomong Iya ada answer Tapi sebenarnya Apakah kita berdua ini Lebih beda dari orang lain Kayaknya mungkin Karena masalah ini Mungkin karena masalah Kita juga termasuk Penganut Freedom of speech Nah itu menarik tuh Amerika banget Berarti Amerika berarti Qiblatnya ya Freedom of speech Bukannya Arab ya Amerika Emang Budaya asing Gak boleh Selama ini Saya tertipu Coki Saya pikir itu ke arah-parah Apa Amerika Salah loh Produk coffee Kopinya diminum Oke Birnya diminum Oh iya Tapi kalau kita tuh Emang Ada kopi Colong di zoom Nanti bang Orang bersarung Di rumah alkohol Gitu Ini kopi 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 loh Tapi Tapi kalau kita Ngomong freedom of speech Tapi kalau kita Ngomong freedom of speech Itu adalah Satu hal yang mungkin Agak susah Di implementasikan Di Indonesia Untuk saat ini Untuk saat ini Karena Gimana ya Kalau buat gue Secara pribadi ya Di Indonesia itu Entah kenapa Lemahnya hati orang Itu jadi tanggung jawab kita Contohnya gimana Contoh bagaimana Gue sih percaya gini Ketersinggungan itu Harusnya Pemahaman terhadap Ketersinggungan aja Masih banyak orang Yang menurut gue Gak paham Buat kita berdua Ketersinggungan itu Diambil Bukan dikasih Kalau bahasa Inggrisnya Offense is taken Not given Jadi For example Misalnya sebagai contoh Misalnya muslim Gue bilang kan Goblok lo Misalnya Itu kan statement Tapi yang memilih Untuk tersinggung Atau tidak Itu aku ya Keterlianan muslim Jadi sebenarnya Ketersinggungan itu Kita yang ambil Bukan dikasih Pemahaman itu Di Indonesia Belum familiar Oke Sehingga Orang Indonesia Punya pemahaman Kalau mereka Udah tersinggung Seolah-olah Jadi benar Padahal itu Dua hal yang berbeda Kalau menurut gue Kalau lo tersinggung Gak otomatis Lo jadi benar dong Tersinggung dan kebenaran Itu dua hal yang berbeda Apalagi kan Yang tersinggung banyak Sesuatu yang banyak Itu makin benar Biasanya bang Seolah-olah Seolah-olah Misalnya Satu tersinggung Aduh Mau emosi Takut kalau sendirian kan Kalau begitu di sosmed Banyak-banyak Makin berani Nah benar kita Makin benar Itu terjadi di Indonesia Terjadi di Indonesia Makanya di Indonesia itu Freedom of speech itu Biasanya agak susah Diimplementasikan Karena di Indonesia Buat gue Yang dapet privilege itu Biasanya orang-orang tersinggung Bahkan dilindungi hukum Bahkan dilindungi hukum Menurut gue Dari hukumnya aja Di Indonesia Banyak undang-undang tertentu Yang sebenarnya Cukup karet Sehingga Definisi dari Pencemaran nama baik Dan yang lain-lain Itu menurut gue Itu karet Sehingga Yang Sangat subjektif sekali Sehingga orang yang Merasa tersinggung Itu yang dapet privilege Untuk bisa Mengkriminalisasi Orang yang dianggap Membuat tersinggung Sedangkan tersinggung ini kan Apa Gak ada ukurannya gitu bang Kalau mukul Udah jelas mukul Tapi tersinggung ini Bener kata coki Kan diambil Kalau orangnya lemah Maksud dikirim Ah lu Apa lu Begitu dong Makanya kan banyak orang tuh bilang Amma gue Amma tretan muslim Coki Muslim Lu bisa gak sih Bikin konten yang Tidak menyinggung orang Cok Sebenarnya sesimpel ini aja Kalau kita buat konten Yang tidak menyinggung orang Masa kita izin ke Satu-satu orang Di seluruh Indonesia ini Seberapa orang tersinggung Yang mana aja Betul Dan yang kegugah Kita gak akan pernah bisa Menyenangkan semua orang Apapun yang kita bikin Pasti akan ada orang yang tersinggung Nah yang breksik Orang-orang tersinggung ini Sengaja nonton kita Biar dirinya tersinggung Subscribe Marah-marah sama kita Kita juga banyak diserang Maksud gue kan gini bang Lu kan yang namanya Buat anda juga nih Yang nonton video ini Supaya tersinggung Coba nih Anda paham ya Yang namanya youtube Itu kan ada algoritm Sehingga kalau lo sering buka jazz Yang keluar Tentunya tentang jazz Gak mungkin Kalau lo sering buka channel jazz Atau lo suka buka channel hypebeast Yang keluar Atas halilintar kan gak mungkin Jauh Maksud gue jauh kan Ada algoritmnya Jadi kalau ada orang Dia ngeliat channel ini Atau ngeliat channel gue Dan channel tretan muslim Padahal dia dari awal Sudah tidak suka Berarti ada effort dong Dari dia Untuk ngetik search nama kita Untuk buka channel kita Dan untuk nonton channel kita Sampai dia jadi kesel Setuju Lah kalau memang dari awal Anda sudah tidak suka Stop Di awal Anda melihat thumbnail Stop Supaya tidak cari masa Jangan sampai ternyata Berpikiran aja Jangan Patahin tangan aja Gak usah Kabut wifi anda Itu orang sengaja Dan yang paling ngeselin lagi bang Orang-orang ini Sering menuntut kita Sering menuntut kita Untuk Menjadi apa yang mereka inginkan Misalnya gini Lawak kok kayak kalian berdua Contohlah Lawak, Sulek, dan Andri Jadilah seperti mereka Begitu Kita disuruh jadi Sulek dan Andri Ya kenapa anda tidak nonton Sulek Jangan suruh kita jadi Sulek Ya kita jadi Muslim Anda suka Sulek Suruh nonton Anda Silek Kita percaya Setiap genre komedi itu Punya kekurangan Dan kelebihan Kita tidak pernah mengklaim Bahwa kita lebih superior Daripada senior-senior kita Mereka juga superior Dengan caranya sendiri Tapi kalau misalnya Lu menuntut orang lain Untuk jadi orang lain Ya tonton aja Orang yang pengen anda tonton Jangan dibandingin Jangan dibandingin Gak cuma bandingin Nyuruh kita loh Seperti Sulek dong Karena itu lebih penghinaan ke Suleknya ya Kenapa Suleknya jadi dibandingin sama kita Gue sih kasihan sama Suleknya kan Kita siapa dibandingkan Sulek gitu loh Maksud gue Tapi menurut gue Freedom of Speech itu Gimana ya Berarti kalian lagi memperjuangkan itu Salah satunya itu Makanya kalau di bahasa Inggris Kalau orang luarin statement Mereka selalu No offense Yes Karena none taken Gitu kok Tapi memang Tapi memang susah sih bang Freedom of Speech itu susah sih Kayak Gimana ya Masih banyak orang yang belum siap Implementasi Freedom of Speech Atau mereka hanya pengen Hal-hal positif dari Freedom of Speechnya aja Tapi gak mau ambil hal-hal negatif Konsekuensinya Konsekuensinya Salah satu hal positif dari adanya Freedom of Speech Adalah Semua orang berhak berkreasi Semua orang berhak untuk mengungkapkan opininya Seabsurd apapun Dia punya hak Paling tidak untuk mengungkapkan opininya Biasanya semua orang sepakat Tapi giliran mereka udah tersinggung Sama opini orang lain Jadi gak sepakat Padahal kan itu kan satu paket Yang gak bisa lu tebang pilih Kebanyakan orang tuh Maunya Freedom of Speech Hanya ingin mendengar Apa yang mereka mau dengar Pujian-pujian doang Ujian-pujian aja Tapi kalau sudah mulai masuk Yang tidak mau mereka dengar Langsung dipakai Pasal penceparan nama baik Kan bangsa Enggak itu bener-bener bangsa Menurut gue Itu terjadi Itu terjadi Dan pasti udah banyak contohnya Gak usah dari hal-hal yang ini Dan penceparan nama baik itu pun Kalau menurut gue ya Yang jadi harus Jadi diskusi bersama Yang sangat menarik adalah Apa batas Freedom of Speech Itu yang harus Menurut kalian? Gak ada Gak ada batas Asal tidak melanggar hukum Seperti fitnah Provokasi Nah kalau itu kita gak setuju Sarah, Sarah Sarah masih boleh Nah Anda memancing sekali Gak, kalau menurut gue gini Kalau menurut gue gini Mungkin simpelnya gini Pada saat itu Aduh Ini quote yang Yang sering banget gue pake Gue lupa Pengucap quote ini siapa Tapi begini Gue boleh tidak setuju Dengan argumen lo Tapi hak lo Untuk mengungkapkan argumen lo Akan gue pertahankan mati-matian Oke Jadi menurut gue Freedom of Speech tuh Harusnya seperti itu Jadi apa batasnya? Selama itu hanya Sebuah konsep Menurut gue berhak Apapun itu konsepnya Karya juga ya? Berhak ya? Karya Selama itu karya Menurut gue apapun itu Selama itu masih batas karya Konsep Ide Ide Semua orang berhak Menuangkan ide Yang sudah tidak boleh adalah Pada saat Itu sudah menjadi Tindakan Yang mengancam Well-being Orang banyak Itu sudah jadi Action gitu Makanya di Amerika Serikat KKK masih ada Walaupun dia Pesan yang dia sampaikan adalah White supremacy Itu kan gila kan Sebenarnya kan? Tapi karena Freedom of Speech Seabsurd apapun boleh Tapi pada saat mereka Sudah mulai membakar-bakar orang Baru hukum masuk Di situ Tapi kalau cuman Argumennya Kita kan masyarakat yang kritis Argumen Balas dengan argumen Kenapa argumen Dibalas dengan Pengukulan Li Aedan Setuju gak ya Ya setuju Kalau saya Kalau aku Li Aedan Tau gak lu Ada Dia ngaku Tuhan Tuhan Nanti Jibril Turun pakai UFO Iya bener Ada Ada Agama ubur-ubur Ada bang Agama ubur-ubur Nah itu kan Kalau menurut agama lain Atau kepercinta itu Wah sesat nih Sesat nih Kalau aku Karena anda sudah bertanya Sebatas mana Sarah pun gak ada Batasannya Kecuali dia fitnah Kecuali Udah dia mengajak Untuk memerangi Misalnya Beda agama nih Kita perangin Kita bakar gereja itu Kan itu udah ada provokasi Atau dibilang Di gereja itu Tempat Illuminati Nah ini udah fitnah ranahnya Yang bisa Menggerakkan orang Untuk ini Tapi kalau Ada statement gini doang Ah menurutku Agama itu sesat Itu jelek agamanya Berisik Pakai speaker Wow Misalnya begitu Itu terseram Kalau aku pribadi Asal gak ada fitnah Dan provokasi Gitu cok Betul Tapi memang ini kontroversi Memang kontroversi Dan apakah masyarakat kita Akan siap menerima ini Sudah pasti tidak Bisa Yang pakai ini Sudah pasti gak teriak Ini mayoritas lu di Indonesia loh Justru itu bang Makanya kan gue sempat bertanya Sama cerita Ini peci Terutama muslim ini unik Ini tinggi sekali Itu gimana ceritanya Kenapa itu tinggi menggambarkan apa Menggambarkan ego bro Supremasi Gak kalau ini budaya doang Oh iya Tapi jujur kalau tadi Ngobrol mayoritas Jadi mayoritas tuh Kalau aku jujur berat sekarang Di Indonesia Mungkin minoritas Agak berat juga Mayoritas tuh Sangat berat dong Mayoritas ini bang Teman-teman gue ini Kalau ada Misalnya ada Gereja ditutup Atau Jalan ditutup Buat acara agama saya Itu sering komplainnya ke saya Ini yang komplain Maksudnya kayak Apa-apa Wah gimana tuh Agama lu tuh Gimana Kan iya-iya Saya harus Kalau ada berita nih Gereja ditutup Itu saya langsung Lihat-lihat dia Iya siap-siap Aku bisa jelasin gue Aku bisa jelasin gue Gitu bang Iya mayoritas tuh Karena sering dapat Apa namanya Keluhan Bukan dapat keluhan sih Saya kan Ngumpulnya sama minoritas-minoritas Jadi tau Maksudnya perasaan mereka Pagi-pagi udah Subuh udah ada suara-suara Gitu Anda komplain apa gak Saya diam saja Gitu bang Jadi menurut saya Kita sebagai mayoritas Jadi justru harus Memberikan rasa aman Setuju Jangan sampai Minoritas nih Ngerasa takut Ngerasa ini Kalau coki Di jalan ada orang Paki baju putih-putih Gini-gini Takut Takut Jangan kaget Anda Saya juga takut Padahal itu harusnya Anda lebih cocok ke sana Jangan dia membela saya Katanya Saya udah dekat Jangan ke minoritas Sekarang ini mayoritas Dan mayoritas aja Kadang masih bersinggungan Makanya gimana Mau damai dan tolerans Kalau masih ada Ketakutan Masih ada kecurigaan Gitu bang Iya tapi memang Komedi juga sekarang Jadi hal yang sangat sulit Gitu Gue gak tau ya Kayaknya 20 tahun yang lalu Kita lebih bebas berkomedi sih bang Daripada Sekarang Gue gak tau Apa penyebabnya Dulu Bercandaan gini bro Burung gereja Kalau ke masjid Mau alaf gak Ada tuh Itu aknekdot Itu aknekdot Burung gereja Ke masjid Mau alaf gak Coba Anda sekarang Ngomong gitu Masa burung punya agama Mana ada burung walaf Mungkin begitu bang Berarti kan Kenapa ini bisa begini Karena ketegangan orang-orang Betul Itu jadi masalah Sehingga Terus terang Kalau banyak orang yang Gak tertarik jadi komedian Kita berdua sangat mengerti sih Karena bayaran gak seberapa Risiko besar sekarang Risiko tinggi Mending bikin usaha seperti ini Dan memang Pada saat kita berkomedi Dan freedom of speech Itu dua hal yang gak bisa dipisahkan Dan gue rasanya Hal yang gak banyak orang tahu Adalah komedi itu sebenarnya Bukan sekedar komedi sih bang Banyak orang merasa Atau banyak orang resah Di Indonesia Pada saat kita berkomedi Kita menyuarakan sesuatu Misalnya kita berkomedi Kita menyuarakan ketidakadilan Kita menyuarakan intoleransi Akhirnya banyak orang bilang seperti ini Lu kalau komedi Komedi aja Gak usah bahas-bahas masalah sosial Padahal yang mereka gak tahu adalah Dalam sejarah panjang komedi Komedi itu bukan sekedar Gerakan-gerakan konyol Komedi itu juga adalah Sebuah platform Yang digunakan Masyarakat pada zaman itu Untuk mengkritik ketidakadilan Yang mereka lihat di masyarakat Permasalahannya Orang Indonesia Beberapa tidak tahu Bahwa fungsi komedi Lebih dari sekedar Membuat orang tertawa Tapi ada juga satirnya Betul Pesan-pesan satir ya Contoh aja Misalnya dari stand-up komedi sendiri Kalau kita bedah Katanya Ada stand-up dan komedi Memang literally artinya Komedi sambil berdiri Tapi itu sebenarnya Miningnya jauh Lebih dalam daripada itu Karena stand itu Stand for something Stand for something Stand-up komedi itu Basically adalah Kita beropini Beropini stand kita Dengan cara komedi Asal-usul stand-up komedi Blur Tidak ada yang tahu Dari mana awalnya stand-up komedi Berasal Tapi salah satu Asal-usul stand-up komedi Yang paling populer adalah Jadi ceritanya dulu Di sebuah negara Di Eropa Ada seorang raja Raja ini Zolim lah Dia tyrant Pokoknya dia tuh Jahat Dan dia pengen dihibur Dan dia minta Semua rakyatnya Untuk mengumpulkan Semua pelawak Di negerinya Untuk menghibur dia Ada pelawak pertama Dateng Melawak-melawak Nah ini gak lucu Penggal Emang gitu ceritanya Terus ada pelawak kedua Dateng Melucu-melucu Ah lo gak lucu Penggal Kayak badut-badut gitu Badut-badut gitu Gak lucu Penggal Sampai akhirnya tinggal Satu pelawak terakhir Pelawak terakhir ini Sudah merasa bahwa Dia pasti akan dipenggal juga Jadi apa yang dia lakukan Gue nothing tulus lah Karena gue bakal dipenggal Gue bakal ceritain aja Kebusukan raja ini Semasa pemerintahannya Tuh gue nothing tulus Akhirnya dia di depan rajanya Dia cerita satir Sarkasma Dan apa yang terjadi Rajanya ketawa terbah-bah Anjir gitu emang gue tuh Ketawa aja lu Dan akhirnya orang itu Diangkat jadi Badut istana Jadi katanya Itu adalah salah satu usul Asal-usul Dari stand-up komedi Jadi basically Stand-up komedi itu Bisa dibilang Cerminan Dari keadaan masyarakat kita Kalau ada orang yang marah Mas stand-up komedi Gue rasa Dia denial Dan dia gak mau menerima Bahwa cerminan masyarakatnya Itu seperti yang diceritakan Sama komedi itu sendiri Di korea utara ada gak Menurut lu Oh ditembak dong Ada Lu korea utara Agak susah ya Makanya menurut gue Di Amerika Di Amerika sendiri itu Sebenarnya Makanya kalau di Amerika sendiri Misalnya ada masalah Tentang ada Dia ngebahas Chris Rock Dia sering bahas Jokes tentang Rasisme Chris Rock Iya Dia bukan mengendorse Rasisme Tapi dalam jokesnya Dia menunjukkan bahwa Masalah rasisme Beneran ada di Amerika Dan kenapa orang tertawa Pada saat Chris Rock Membawa jokes rasisme Bukan karena setuju Terhadap jokes rasisme Tapi orang tertawa Karena memang Acknowledge Itulah masalah yang sedang ada Di masyarakat Amerika Pada saat itu It's a different thing Kadang SJW SJW juga bangsat SJW itu SJW itu Social Justice Warrior Yang suka ngomeng-ngomeng di sosmed Aduh ini jangan begini dong Ngomongnya Jadi gini Aduh ini Apa namanya itu Body shaming Aduh ini menghina ini Oh itu Komunitas juga Ya Itu gak ada komunitas Tapi Istilahnya Social Justice Warrior Oh Social Justice Warrior Kalau suka Nek judge-nge judge gitu Yang politikal correct gitu Yang jadi kayak misalnya SJW itu ya Itu Itu sama aja Kayak Ormas Tapi selera musiknya Lebih bagus aja Terus mereka Mereka dandan-dandan hypebeast Gitu aja Tapi basically Ormas juga Anak-anak Jakarta Anak-anak Jakarta Oh banyak SJW banyak Oh udah seluruh Indonesia Oh gak ada Instagram Khusus Gak ada Gak ada Termnya Termnya Mereka namanya Yang apa-apa Sexism Jangan gini dong Bercadanya dong Gitu bang Feminisme Yang kayak gitu SJW juga Sehingga sekarang tuh Gini Makanya kita komedian Susah bang Kalau apa-apa Jadi gini Kita tidak bisa Kalau kita tidak boleh Mempercandain Sesuatu yang dianggap Orang suci Apa yang akan kita Bercandain Suci ini juga apa Batasannya Di dunia ini ada 7 miliar orang Dan masing-masing individu Punya hal yang unik dong Yang dianggap suci Kalau ada 7 miliar hal Yang tidak boleh kita Bercandain Mau bercanda apa Kalau anda tidak Dan makanya freedom of speech Ketersinggungan Itu sesuatu yang Susah banget Di Indonesia Ya karena mungkin Kemaren orang Saat kita bahas agama Mungkin Jangan bercanda agama dong Mungkin masih bisa Diperbatkan ya Sekarang ada Orang tersinggung Gara-gara Ngobrolin kucing Pecinta kucing Tersinggung Nah itu cerita-cerita dong Kemarin udah gue denger tuh Beritanya tuh Nah kalau Panji tuh Waktu itu dia Ini bang Di stand up dia bahas ini Kayak Kucing gembel Kucing gembel gitu Jadi dalam stand upnya Bang Panji Membahas kucing dia Dia membahas keresahannya Tentang kucing Di sebuah Kejadian gitu Dan dia terucap Di kata-katanya Bang Panji Ada kata-kata Kucing gembel Dan ternyata Ada komunitas Pencinta kucing Yang tidak suka Kalau kucing Direpresentasikan Dengan kata-kata Kucing gembel Sampai itu Cukup berarut-arut Kasusnya Sampai Bang Panji Ketemu Ketemu dengan Garda Satwa Dan ada berbicara Gila Paya banget ya Paya Waktu itu ada temen Stand up Yang ngomong gini Kan ada komunitas musa Dia ngomong gini Ada Tapi komunitas musa Ada Jangan Hati-hati loh Gak ngomong Itu temen saya Dia ngomong Komunitas musa Ngapain sih Itu Intinya gitu Mempertanyakan Kegiatannya Ngapain sih Pokoknya seperti Dibahas lah Dalam scene Itu komunitas musa Tersinggung Temen saya Dipanggil Disuruh minta maaf Di video ini Itu menurut saya Cukup lucu Tapi kasihan juga Tapi itu menunjukkan Seserius itu Maksudnya Yang tersinggung itu Gak cuma agama doang Bahas apapun Sekarang tersinggung Berarti macam-macam Ada komunitasnya Itu dia Itu dia Makanya balik lagi Kayak yang gue bilang Sebelumnya Kan yang dianggap Suci sama setiap orang Setiap kelompok Kan beda-beda Kalau kita Berdasarkan itu Gak boleh Bercandain Ya apa yang bisa Kita bercandain Padahal konsep Dari komedi itu Sendiri adalah Rumus komedi itu Komedi butuh Objek Atau kata lainnya Komedi butuh korban Atau butuh objek Objeknya itu Bisa orang Bisa Benda mati Komedi tanpa objek Bisa Tapi rata-rata Komedi itu butuh objek Makanya Sistem bekerjanya komedi itu Kalau misalnya objeknya itu Adalah Orang Biasanya orangnya ini Harus lebih menderita Daripada penonton Baru jadi lucu Itu makanya Kalau kita lihat orang Kepleset kulit pisang Kita ketawa Karena memang manusia Hatinya dasarnya jahat Kita akan senang Melihat penderitaan orang lain Jadi sebenarnya Salah satu tri komedi itu Seperti itu Komedi itu butuh objek Nah permasalahannya sekarang Objek mana yang suci Buat setiap orang Kan berbeda-beda Dan sekarang Karena sosial media Setiap orang punya Akses Untuk menunjukkan Ketersinggungannya Pada saat Apa yang Dia anggap ini suci Disinggung Dan dia tuh Karena ada sosial Nah ini juga Permasalahan gue Menurut gue sosial media nih Mempersatukan orang Yang gampang tersinggung 10 tahun yang lalu Kenapa kita bercanda Itu kayaknya Fine-fine aja Karena gak ada sosial media 10 tahun yang lalu Kalau ada orang Gampang tersinggung Dia muasabah diri Kalau kata Kenapa Karena gini bang Aku kok gampang tersinggung Aku tidak bisa nih Seperti ini terus Supaya aku bisa hidup di masyarakat Aku harus berubah Cara fikirku Supaya aku bisa bergaul Di masyarakat Tapi zaman sekarang bang Karena ada internet Ada orang tersinggung Aduh aku gampang tersinggung Dipersatukan lagi Sama orang tersinggung Yang ada di ujung-ujung Indonesia Sehingga orang tersinggung Bersatu Bukan introspeksi diri Udah bersatu Bikin komunitas Merusak Kebebasan berbicara Orang lain Menurut gue Wadaw banget Dan gue tuh Udah ada di tahap Kalau misalnya pertanyaan lo Apakah Indonesia Bisa mengimplementasikan Freedom of speech Gue Tetap optimis Bisa Tapi memang susah Akan ada beberapa orang Yang kasarnya Lebih gampang Kita tunggu mati Daripada kita tunggu berubah Ada loh Itu fakta Anda optimis Tapi pesimis juga Iya Optimis tapi realistis Gue udah ada Sampai di momen Dimana Orang-orang tertentu Mau kita ajarin Value Mau kita ajarin The beauty of Freedom of speech Lebih gampang kita tunggu mati Makanya Thanos Sebenarnya gak terlalu parah Menurut gue Yang dia Ngilangin setengah itu Kalau yang dikiniin Ilang ormas-ormas Huuuuh Karena faktanya begitu Karena sebenarnya Thanos itu Kesannya kan kejam Kan Saya akan membahas Setengah populasi Di Alam semesta ini Kan gitu kan Tapi memang benar juga Buat keseimbangan Buat keseimbangan Karena gini bang Ada Misalnya nih Kita punya resources Kita udah ajarin pendidikan Kita kasih tau referensi Kita ajak jalan-jalan Ini loh budaya ada banyak Benar-benar itu juga Dia berubah Iya Mahal lagi Costnya Lebih baik dihilangin sekalian Iya Dikumpulin di satu Gor gitu Terus dikasih Banjir bandang Gak gak Itu topi ini gue Dan ada alasan Kenapa gue gak punya Super power Karena Ya gitu Tapi ya Gitulah Masalah Jadi Jadi stand-up comedian Sekarang Lumayan susah Jadi makanya kita Lebih bergerak Jadi konten kreator Sekarang Di YouTube Nah bicara soal YouTube Gimana menurut kalian YouTuber-YouTuber sekarang Mulai dari Traileran dulu Kalau YouTuber sekarang sih YouTube pada umumnya YouTube Indonesia Beda tuh ya Sama yang Karena ini ada Perbedaan Ini bang Kalau YouTube Indonesia Dulu Itu trendingnya Pasti Reza Arab Misalnya Kayak Chandra Lio Skinny Indonesia Itu yang beneran YouTuber Membuat karya Suitingnya Nia Kontennya Nia Dipikirin Untuk masuk trending Sekarang kan trending Isinya prank Rocky Gerung Apa Nyamar jadi gembang Gerbek rumah Gerbek rumah Ya itu Gak masalah juga Tapi maksudnya YouTube udah Semacam berbeda Aja bang gitu bang Udah gak kayak dulu Kita mau bikin Karya sebagus Apapun Kalau ada orang Pura-pura miskin Membeli iPhone 11 Sudah pasti trending Menonton puluhan juta Karena sekarang Gini fenomenanya Kayaknya Kayaknya lo juga paham Banyak Artis mainstream Yang dari TV Masuk ke YouTube Dan dia membawa Psychological penonton TV Ke YouTube Apakah boleh Boleh Apakah boleh Boleh Tapi itu merusak Ekosistem di YouTube Di content creator itu sendiri Makanya dulu Membuat standar baru Makanya dulu Sekitar 5 tahun 6 tahun yang lalu Kita masih bisa lihat Konten-konten creator Berbobot Chandra Liau Dengan sinematografi Yang niat Agung Hafsa Dengan teknik editing Yang luar biasa Dan segudang banyak Konten creator yang banyak Itu Dengan teknik-teknik yang niat Masih masuk trending Kita masih lihat Sekarang Susah Bahkan nama-nama baru Yang Who the hell is this Contoh Contoh Ya gak apa-apa Tapi tidak apa-apa Keluarga Ruben Onsu Gak masalah Mbak Im Paula Ya gak apa-apa Tapi itu kan Tapi dia membawa Psikologi penonton TV Itu kan TV Semacam acara TV Yang pindah ke YouTube Permasalahannya Bagi kita YouTuber Kita YouTuber Gak bisa ke TV Kita di YouTube Karena kita bisa Karya bebas Kita bisa ngomong Apa aja Bisa opini apa aja Kalau ini orang-orang Keluarga Ruben Onsu Dan Mbak Im Paula Dan Siren Sungkar Family Saya coba Apal Trans Entertainment Sekali lagi gak apa-apa Mas-mas dan Mbak Tapi ada Menciptakan standar Baru di YouTube Sehingga untuk Menembus trending Sepuluh besar Sangat sulit Kalau kita Jadi ujungnya Jadi TV juga YouTube Jadi memang Apakah itu Mempengaruhi Psikologi kita Jujur sebagai Content Creator Kita kan Pengen D-viewnya banyak D-view banyak Salah satunya Lewat trending Kalau kita udah Bikin video ini Kita akan opini Kita akan kritik Pemerintah Ada orang Beli iPhone 11 Menjadi gembel Kalau ada ini Mau opini Sebagus apa Mau tujuan kita Freedom of speed Kalau ada Kita gak bisa Tembus Dimana Gak berusaha Itu yang membuat Kita gak Gak kesel juga Gak kesel juga Tapi memang Begitulah teknologi Pada saat itu Mau gak mau ya Tapi memang Kita nya juga Jadi susah Untuk compete Karena ya itu Sekali lagi Mereka bisa di Youtube Kita gak bisa ke TV Masa kita ke TV Kafir-kafir semua nih Gak bisa Itu dia yang Memang Berat ya Karena di TV Ada yang gak enaknya Apa? KPI Itu dia KPI benar Mereka udah membawa Standart yang baru Ke Youtube Dan menggiring penonton Ini juga yang Menurutku Ini menurut kita berdua Salah satu Akibat dari Bergesernya penonton TV Ke Youtube Begitu di trending Misalnya Ruben Onsu Sungkar Family Sekarang ada Lesti KDI Dan Brut Akademi Terus ada kita trending Nah kan orang-orang yang Habis nonton Raffi Ahmad Ruben Onsu Terus nonton kita Patah Marah-marahnya ke kita Habis nonton konten Youtube Nonton ini Begitu ada Apaan kok Youtube Begini Anda yang ngapain Anda yang salah di Youtube Harusnya yang di atas-atas Itu yang Anda komen Ngapain Anda di Youtube Hei Anda di TV Tempatnya Itu yang Anda komen Jangan kita Kok Youtube begini Anda Norak Tapi memang Itu jadi masalah Tapi sebenarnya Itu adalah masalah Yang menarik Untuk konten kreator Karena kita kan kreatif Jadi itu Itu adalah Menurut kita Conten kreator Gimana caranya Menembus trending-trending ini Supaya kita bisa dari sana Apakah kita menjadi Menjadi sebel Enggak sebel Itu hak mereka Untuk masuk ke Youtube Tapi itu challenge buat kita Untuk bagaimana caranya Menembus Menurut gue Kalau lu jadi orang miskin Terus ngasih Hadiah ke orang miskin Untuk bikin kontennya Udah pasti trending Itu nge-cheat Udah pasti bang Karena human interest Maksudnya kayak orang Aduh orang miskin Dikasih duit Itu kan orang pasti Gampang tersimpati Itu udah konten nge-cheat Beli apa Kita tuh gak butuh twist Udah pasti endingnya begitu Yang orang suaranya fales Endingnya enak Semuanya ya begitu Tapi kan ada sebuah Kasian Ada interest Memang begitu Nah masalah nih Kita gak bisa bikin begitu Bisa aja Bisa dibully juga Nah tapi menurut kita Itu adalah PR yang menarik Buat konten kreator Kita malah makin terpacu Gimana caranya Kita makin kreatif lagi Untuk menembus Daftar trending Coba kita lihat Selim Apa daftar trending Saat video ini di syuting Supaya kita lihat ya Sepuluh besar trending Mungkin bisa dipasang Di Indonesia Di Indonesia Nanti gue bandingin Sama sepuluh trending YouTube di Amerika Nomor satu Nomor satu Judulnya ada aja Judulnya udah jelas nih Apa? Prank Audisi Idol Nomor satu loh Prank Yang kedua Gemes banget Ini siapa nih Veteran dan peto Sahabat kecil MNC TV Oke Lumayan lah nyanyi-nyi ya Yang ketiga Surprise Mama Ami Trans 7 Raffi Ahmad Pokoknya Adi Ramir Acara TV Nah ini juga yang kita Bahkan ini bukan konten YouTube Ini loh dari Trans 7 Travel Ini juga acara TV Bukan acara TV lagi Ini cuplikan acara TV Kalau mungkin Mbak Impaullah Konsep acara TV Masih mending lah Di syuting Kalau ini potongan Seperti ILC Matan Najwa Itu udah murni konten Mas Sayang sekali lagi Potongan konten kita Gak bisa di TV Nomor empat Denny Corbuza Nomor limanya Blak Balakan Lesti bicara soal Pernikahannya sama Rizky Di Lesti Channel Siapa Lesti Channel Tidak bisa di subscribe Lesti Channel Oh enggak Anda subscribe Plesti Channel Kalau udah gak berhak Pakai Urbain-Urbain Pakai Pro Shop Sama Dagadu Kalau subscribe Plesti Channel Nomor 6 Raffi Ahmad 7 Mbak Impaullah Nah Judulnya Penantian Nenek Rio Berakhir Ini kayaknya Ngasih duit ke orang miskin Bagus konten positif Nomor 8 Halilintar Selalu Kalau YouTube Gak ada trending Keluarga Halilintar Gak lengkap Nomor 9 Bola Manchester United Bola sih selalu ya Dari zaman ke zaman Pasti Mencet Suji United yang kalah terus ya Wah Yang ke sepuluh apa Yang ke sepuluh ini Sarwenda Dan Betran Beto Putra Siapa Beto Jadi intinya Coba lo lihat Itu sepuluh Itu konten TV semua Jadi dimana tempat konten kreator Dimana tempat konten kreator Konten kreator yang Yang dulu-dulu Yang tadi Apa kita ngomong Soal Sandra Leo Yang beneran bikin konten YouTube Itu kasian loh Konten kreator sekarang Percuma aku berbakat Kalau yang trending Cuma Memberi orang miskin Dan membuka air Nah coba sekarang kita lihat Kontennya yang ada di Amerika Trending Amerika Trending Amerika Jangan-jangan ada ALC ALC Amerika lahir Yang pertama adalah Final trailer Film Star Wars Oke Oke lah Unexpected Trickshot Dude Perfect Dude Perfect ini YouTuber Oh itu susah banget Nah Konten kreatornya masih ada tempat loh Ya Konten kreator YouTubernya Masih bisa tembus trending Dan membuat konten Dan membuat konten loh Yang ketiga Morgan Adams Pumpkin Carnival Challenge Nih Itu juga konten kreator YouTube Bukan artis Habis itu ada My Labor Delivery Every Halloween Store Ever Trailer lagi Trailer lagi Trailer Konten kreator Nih Raffi Ahmad kok gak ada Gak ada Nah intinya nih Kalau lo liat semuanya Ini semuanya tuh Kalau gak Memang channel yang dibikin Untuk di YouTube Konten kreator Gitu loh Bukan klasik selebriti Tersetuju gak ada Enggak bukan klasik Jadi menurut gue itu Sebuah challenge Buat konten kreator Sekali lagi kita gak Gak sebel Atau gak iri Sama orang-orang TV Semua orang berhak kok ke YouTube Malah itu Challenge buat kita Bagaimana caranya Untuk menembus Trending-trending Yang seperti itu Yang walaupun susah sih Ya paling Apa namanya Challenge kita Selain bikin konten yang bagus Karena tadi ada Pergeseran penonton Penonton TV ke YouTube Tapi kita Gak mau ini sih bang Gak mau menyerah Maksudnya kita Gak mau kayak Ya udah nih Kita bikin konten kayak mereka aja Gak mau Gak mau sayang dong Jangan Pertama-pertama Kita pasti jelek Bikin kayak gitu Acting kita pasti ketahuan Misalnya kita jadi gembel Pasti mencurigakan Itu gak bisa Yang kedua Memang kita memang harus Tetap konsisten Dengan apa yang kita bikin Misalnya kita concernnya Sama komedi Komedi yang begini Kita akan begitu terus Makanya kalau ada orang Yang ngomel-ngomel di channel ini Kenapa Anda ngomel-ngomel di channel ini Coba minum Ya itu lah Minum Ayo ngomel Jadi sekarang udah YouTube channel di Indonesia Mengedukasi tuh Udah minim banget ya Karena kalau kita juga dari Urbani kan kita pengennya Mengedukasi nih Tentang roots kita Street culture lah Malah tadinya benar banget bang Harusnya tuh YouTube tuh adalah Jadi platform Buat semua orang Supaya dia yang gak Kebagian tempat di media mainstream Tetap bisa berkarya Mencari penontonnya sendiri Cuman kalau psikologi penontonnya Sekarang udah dirubah Sama penonton TV Ya kita sama-sama Akhirnya ujung-ujungnya Gak dapet tempat juga Yang sebenarnya Sah Yang sebenarnya Boleh juga mereka masuk sini Tidak ada undang-undangnya kan Tapi maksudnya Itu jadi Ini bergeser PR-nya dua kali lipat Lebih sulit Buat orang-orang seperti kita Yang memang dari awal Tidak punya privilege Untuk bisa melakukan hal Sebenarnya gini Kalau orang-orang tadi Tidak masuk YouTube Sebenarnya orang jadi Punya opsi kan Jadi kalau mau nonton Hiburan Mau nonton prank Yaudah di TV aja Kalau mau cari Apa namanya Konten-konten yang beropini Misalnya street Soal freedom of sweet Yaudah Pilihannya YouTube Ada opsi Nah sekarang Udah gak ada opsinya TV isinya begitu YouTube isinya begitu Jadi Apa Opsinya Netflix Gitu sih bang Iya tapi ya begitu Serba-serba Jadi konten kreator Di Indonesia berat bang Jadi konten kreator Udah gak terlalu kaya Risikonya berkaya Risikonya gede Berarti kata-kata Semangat apa nih Yang abang-abang Bisa kasih ke Misalnya anak-anak yang Umur 17-18 Kan dari tadi Kita Kita merasanya Banyak tantangannya Cuma kan kita harus tetep Stick sama karakter kita Terus Untuk memotivasikan Anak-anak yang sepandang Dengan kita Suruh memotivasi orang Itu Apa sih Karena kan pasti Bener-bener juga Banyak anak-anak yang Setuju nih Yang berdua Bang gue mau tetep Vokal nih Kalau dari kita berdua sih Speak up the truth Maksudnya gini Tugas kita tuh Tidak memerangi mereka Yang Misalnya ada Radikalisme Atau Intoleransi Tugas kita Memerangi mereka Bukan menyadarkan mereka Tapi kumpulkan Sebanyak-banyaknya Orang yang open mind Yang toleran Untuk menunjukkan Bahwa Indonesia ini toleran Selama ini kan Seakan-akan Indonesia Ah Indonesia orangnya Intoleran Karena yang speak up Kalangan sana Kalangan Toleran Radikal Kita lebih banyak Diem Biasanya Aduh Males ngeladenin mereka Karena kita Kerja Nah Jadi kita tidak punya waktu Untuk kor-kor Di sosmed Tapi ternyata itu Jadi bumerang juga Untuk jangka panjang Begitu kita diem Males ngeladenin Sibuk kerja Jadi yang muncul Wah radikalisme Wah intoleransi Nah paling pesan kita adalah Tunjukkan sebanyak mungkin Pesan-pesan toleransi Yang bisa kalian lakukan Kalian gak harus bikin Konten memasak Babi kurma dong Tapi tunjukkan Sebanyak mungkin Misalnya Skopnya kalian sekolah Yaudah tunjukkan Kalian toleran di sekolah Gitu-gitu Atau kalau misalnya Dari gue ya Kalau emang kalian Pengen jadi konten kreator Pemula Terus kalian ngeliat Ah kalau isinya Youtube TV semua Untuk apa aku berkreasi Gak usah Gak usah mikirin kayak gitu Tetap aja Lakukan apa yang lo cintain Setuju Kalau gue sih Gue yakin Abang-abang juga Pasti sepakat gue Banyak yang nanya kan Tipsnya jadi konten kreator terkenal Gimana biar jadi Sukses gimana Aduh kalau ilmu mah Lo bisa googling sekarang Caranya Aduh bisa Yang pertama cuma satu tips Cintain dulu Apa yang lo lakuin Itu dulu Karena Kalau lo udah cinta Sama apa yang lo lakuin Pada saat lo bangkrut Pada saat lo jatuh Lo gak berasa Lo gak berasa Nanti lo balik lagi Ke situ Karena lo udah cinta Kalau lo belajar Jangan kebalik Anda belajar dulu ilmunya Tapi Anda tidak cinta Buang-buang waktu Anda udah tau nih Misalnya bagaimana Cara ternak lele Udah sampe tau bagaimana Cara ternak lele Tapi lo gak cinta Nanti baru bangkrut sekali Habis itu udah Pertama lo cinta dulu Sama yang lo ingin lakukan Terus yang kedua Ini Kata-kata panji Yang menurut gue bagus Yaitu Lebih baik kita sedikit beda Daripada sedikit lebih baik Kita pasti dinotis Misalnya ada orang bikin konten Nilainya tujuh ya Nilainya tujuh Kita jangan berusaha membuat lapan Tapi bikin aja yang beda sekalian Jangan bersaing disitu Jangan lebih baik Tapi lebih beda Lebih beda Karena gini Misalnya ada orang-orang kontennya tujuh Kita bikin konten lapan Gak bakal ada yang notice Misalnya contoh Yang satu bikin konten gembel Kita bikin konten gembel Lebih gembel lagi Dengan sinematografi lebih keren gitu Ya lo tetap digembel-gembel itu Lebih baik jadi sedikit lebih beda Daripada sedikit lebih baik Sedikit lebih baik gak ada orang yang notice Tapi sedikit lebih beda Pasti lo dinotis Semua orang yang terkenal Itu karena beda Kayaknya Wes Aneh kan Tapi kaya sekali Punya semuanya Karena yang aneh-aneh itu Cuman dia Donald Trump Apakah absurd dan aneh? Absurd Absurd Aneh-aneh Tapi jadi presiden Gara-gara diterit sarang panji Bukan Pokoknya lebih baik kita Daripada sedikit lebih baik Mendingan jadi beda aja Karena menurut gue Beda dan unik Itu hal yang sangat mahal Yang gak bisa dibeli Biar pake duit Setuju Value-nya berbeda ya Value-nya berbeda Makanya channel-channel kayak gini nih Yang beda kayak gini Ini yang harus ada di Youtube Benar kata gue Jadi kita beda nih channel kita nih ya Beda banget? Orang tamu nih kasih bir Beda-sini Terima kasih.